Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi, Wardah Al-Katiri, melanjutkan pembahasan dalam modul-modul sebelumnya mengenai alam yang rusak karena aktivitas atau perbuatan manusia akibat dari pemikiran dan perilaku berikut. Satu, paradigma ekonomi yang dianutnya, yang memuja pertumbuhan ekonomi sehingga menghabiskan sumber daya alam secara sembrono. Ini di modul 1.2. Dua, paradigma pembangunan yang menganggap alam cuma sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa berpikir panjang tentang masa depan dan kedapat berlanjutannya dan celakanya yang seperti itu dianggap benar. Secara mutlak, sehingga tidak boleh dikritik. Bahkan yang mengkritik bisa dianggap subversif atau makar. Ini di modul 2.0. Tiga, ini sifatnya kecelakaan alami, artinya kejadian yang tidak disengaja. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi pertanian di modul 3.1 yang membuat bahan makanan hasil pertanian berlimpah dan kemajuan ilmu kesehatan dalam menangkal penyakit telah membuat angka harapan hidup manusia jadi lebih tinggi. Ini di modul 4.0. Maka jumlah penduduk bumi meningkat tajam. Persoalan daya dukung bumi ini di modul 1.1. Empat, yang tidak kalah pentingnya, nilai-nilai budaya yang tanpa sadar telah kita serap dan telah menggerakkan cara hidup kita. Meskipun seringkali itu bertentangan dengan ajaran agama. Greatest good ini slogan atau value yang diajarkan di semua sekolah bisnis. Artinya, tamak atau rakus itu baik karena justru itulah yang membuat bisnis Anda berkembang. Padahal agama mengatakan, carilah berkah dalam mencari riskimu. Ini pada banyak kasus bisa bertentangan secara diametrikal. Ada satu cerita yang bisa saya share di sini untuk dijadikan bahan renungan. Ini bukan cerita fiktif. Kebetulan, saya benar-benar mengenal orangnya. Dua orang suami istri dan satu saudaranya bermitrah bikin usaha. Tadinya diniatkan sebagai usaha kecil bisnis keluarga. Dijalankan dengan prinsip-prinsip ajaran orang tua mereka yang kebetulan dari keluarga pedagang. Untuk bisnis ini, mereka dipinjami rumah oleh kakaknya. Dan si kakak pun membantu secara kekeluargaan pulang. Setelah 10 tahun lebih berjalan, karena ingin lebih maju, mereka mengikuti program business coaching yang mengajarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!